Intro Halo selamat datang lagi di channel youtube gue disini masih kita ngebahas tentang editing fotografi tapi kali ini kita akan ngebahas gimana tipsnya untuk ngedit sebuah foto pre-wedding disini gue ada materi foto ini diambil menggunakan kamera 7D dengan lensa 17-40mm f4 diafragma f13 dengan kecepatan 1x200mm isonya 200mm di focal length 17mm nah kebetulan matahari tepat diatas kepala sang pengantin jadi gue gunain 1 flash yungno ya hasilnya nggak begitu bagus sebetulnya tapi kita akan coba mengatasi masalah ini dimana tetap foto ini terlihat sedikit menarik sedikit dramatis dibanding dengan foto yang aslinya ini adalah tips dan trik gimana cara cepatnya mengolah foto ini yuk kita mulai aja langsung di aduk photoshop cc oke oke pertama-tama kita duplikat lebih dahulu foto ini lalu kita gunakan blending multiply kita kurangi opacity nya kurang lebih di sekitar 40% lah 40% lalu kita masking di area pengantin nya saja kita gunakan brush berwarna hitam dengan opacity 100 push flow kurang lebih 16 oke kita masking seperti ini oke selamat menikmati gunanya blending multiply ini hanya sekedar untuk mengurangi tingkat exposure dari foto ini saja jadi supaya fotonya tidak terlalu tampak over nah bila sudah disini teman-teman bisa tambahkan layer selective color selective color kita disini bermain di warna merah kita tambahkan 27 lalu magentanya 18 lalu kita bermain di warna kuning kuning lalu kita kurangi menjadi 23 jadi gambarnya agak sedikit pucat ya setelah itu kita tambahkan layer curve disini curve kita naikkan highlightnya sedikit posisi kita kembalikan sedikit seperti semula jadi kita tetap dapat objeknya terang dan ini kita masking kembali kembali kita import dulu maskinya lalu kita brush kita ambil hanya di objeknya saja gunakan brush putih opacity 100 lalu flow 16 kita masking di area objek saja ini kita tetap fokus di pengantin bila sudah lalu kita kembali color balance di sini kita coba mainkan di tone nya kita merahkan sedikit lalu di highlight kita mainkan minus 5 lalu kita mirukan ini oke bila sudah kita gabung layer ini lalu kita gunakan mix software oke disini kita gunakan darken layer center kita pusatkan di tengah pengantin lalu kita tambahkan polaris terima kasih terima kasih bila sudah untuk mempercantik kita tambahkan player disini kita blending dengan cream tempatkan clear nya sebelah sini kalau tidak terbesar sedikit gunakan transfer setelah itu kita tambahkan kembali layer color balance dengan mid tone oke cukup simple sekali kan jadi fotonya sedikit menjadi lebih menarik dibanding dengan foto yang sebelumnya oke kita lihat perbedaannya antara foto sebelumnya dengan foto yang sudah kita edit oke terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini mudah-mudahan dengan tips dan trik yang sederhana ini bisa membantu rekan-rekan untuk belajar bagaimana mengolah foto sedikit bervariasi jangan lupa untuk subscribe dan like lalu share video ini terima kasih banyak juga sudah untuk saling support see you guys untuk tips dan trik editing berikutnya selamat menikmati